13 potret rumah Ayu Ting Ting bak istana di gang kampung, desain wisi dan dapurnya nyeleneh. Sebagai artis top tanah air, kehidupan pribadi Ayu Ting Ting kerap jadi sorotan. Salah satunya yang menarik adalah rumahnya yang cukup unik. Ayu diketahui memiliki rumah mewah di Depok. Rumah mewah tersebut terletak di gang kampung yang sempit. Bahkan tak semua mobil dapat masuk di gang tersebut. Meski begitu, rumah Ayu justru memiliki garasi lebar yang bisa memuat banyak mobil. Meski punya rumah yang bak istana untuk ukuran gang sempit di kampung. Namun, ada salah satu sudut di rumah pelantun lagu alamat palsu tersebut yang punya desain cukup nyeleneh. Desain nyeleneh tersebut terletak di bagian toilet atau wisi dan dapurnya. Beda dari toilet pada umumnya. Toilet di rumah tersebut terlihat memiliki dua jamban. Selain itu, dapurnya memiliki tampilan yang sangat sederhana. Berikut brilio.net himpun potretnya dari berbagai sumber. Seperti yang sudah diketahui, rumah Ayu Tingting berlokasi di gang sempit di Depok. Meski begitu, rumahnya memiliki ukuran yang besar untuk rumah di kampung gang kecil. Meski masuk di gang kecil yang bikin mobil susah lewat, hal itu tak masalah buatnya. Buktinya adalah koleksi mobil mewahnya yang berjejer di garasi ini. Sebelum masuk ke rumah, tras ini disulap jadi tempat bersantai bagi kru maupun keluarga. Asyik banget, kan? Rumahnya memiliki bagian-bagian yang minimalis, seperti ruang tamu ini yang terlihat homie banget. Sementara itu, kamar Ayu terletak di lantai dua. Tampilannya mewah dan luas banget dengan lemari untuk koleksi tas yang besar. Salah satu sudut rumah Ayu yang juga jadi sorotan adalah dapurnya. Ayu Tingting memiliki dapur bersih dengan kitchen set dan perkakas yang lengkap. Di sini menjadi tempat Ayu Tingting berkumpul dan makan bersama keluarga. Ini merupakan area lain dari rumah Ayu Tingting. Menariknya, Ayu memiliki kos-kosan yang menyatu dengan bangunan rumahnya. Dapur kotornya terletak dekat kos-kosannya. Begini tampilan dapur kotor Ayu yang jauh lebih sederhana dibandingkan dapur bersihnya. Di sini menjadi tempat di mana perabotan dan kebutuhan dapur disimpan. Perabotannya terlihat sangat sederhana, kan? Dapur kotor Ayu tak dilengkapi dengan tirai kolong meja, sehingga perabotan yang tersimpan di situ terekspos. Selain dapur, toiletnya juga desainnya nyeleneh. Toilet ini memiliki dua jamban, yang satu jamban jongkok dan duduk. Desain jamban jongkok merupakan permintaan dari ayah Ayu, Rozak. Jadi terlihat unik dan nyeleneh, Pol. Terima kasih telah menonton!